Pelatih PSMS Medan, Jajang Nur Jaman sempat tertarik dengan performa impresif yang ditunjukkan oleh pemain seleksi asal Korea Selatan, Kwon Yang Jin dalam beberapa sesi latihan. Ia dinilai memiliki stamina dan kekuatan fisik yang sangat baik. Namun setelah pernyataan tersebut, pihak PSMS Medan berkata lain. PSMS Medan resmi tidak akan memberikan kontrak kepada pemain yang pernah menjuarai Liga Champions 2016 bersama Jeon Buk Motors tersebut. Hal tersebut setelah Yang Jin menunjukkan performa yang angin-anginan saat mengikuti laga uji coba. Meski pada uji coba pertamanya melawan PSAD Bukit Barisan sang pemain bisa tampil apik. Namun pada laga uji coba seterusnya performanya biasa-biasa saja dan selalu menunjukkan permainannya terlalu kasar. Tentunya gaya permainan tersebut tidak cocok dengan gaya main anak asuh Jajang Nur Jaman. Setelah resmi dicoret dari PSMS Medan Yang Jin langsung kembali ke Korea Selatan. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Janur. Dia, Yang Jin, sudah kita coret karena tidak memenuhi kriteria. Rencananya malam ini dia balik ke negaranya, ujar Janur. Gaya mainnya ganas tanpa perhitungan. Jadi gak sesuai dengan karakter yang diinginkan. Tambahnya, setelah pencoretan sang pemain, Janur belum mengantongi lagi nama pemain Asia yang bakal memperkuat Laskar Ayam Kinantan untuk musim depan. Belum ada nama baru. Tapi kita akan terus berburu sampai ada sosok yang baru. Terang Janur